sahabat sehat Mking masih bersama saya Tomi Basomi dan masih selalu setia menjadi teman baik ya dari dulu sampai sekarang pokoknya akan terus menjadi yang terbaik untuk sahabat sehat Mking biar bisa menjadi teman dikala suka dikala bahagia dikala santai dikala kerja pokoknya apapun yang dilakukan semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya dan kali ini saya mau berbagi-bagi informasi mengenai sesuatu hal yang luar biasa penting kalau menurut saya ini mengenai tujuh dampak buruk konsumsi micin yang berlebihan dapatnya hadiahnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi micin mulai dari sakit kepala hingga obesitas hayo 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 ya sambil dari dan dilansir dari merdeka.com makanan mengandung monosodium glutamate atau MSG atau yang lebih dikenal dengan nama micin sahabat sehat ya ini bisa dibilang sekarang semakin menjamur di pasaran ditambah dengan semakin banyaknya peminat makanan yang mengandung micin meskipun makanan mengandung micin ini dinilai lebih lezat tetapi para ahli kesehatan telah memperingatkan sudah diomongin panggah ngeyal yolos karmu bahaya ini sangat berbahaya ya kan dan bahan ini sangat berbahaya maksud saya bagi kesehatan tubuh terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terlalu sering banyak yang sudah mengetahui bahaya dari mengkonsumsi micin atau MSG tetapi sayangnya masih banyak orang yang mengabaikan hal tersebut penggunaan micin dan tidak dilakukan secara maksudnya gini penggunaan micin yang sedikit dan tidak dilakukan secara terus-menerus memang tidak menimbulkan efek samping yang negatif dan terlalu berbahaya tetapi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi micin apalagi kalau masak nggak apa dikasih micin katanya kurang sedap gitu bahaya ya sobat mking ya namun kalau kita merasakan akibat buruk jika menggunakan setiap hari secara terus-menerus ya kembali lagi ke diri kita ya mau sehat atau mau sakit dan ada beberapa informasi yang lengkap mengenai tujuh dampak buruk mengkonsumsi micin secara berlebihan mulai dari sakit kepala hingga obesitas yang dirangkum oleh liputtanam.com ya dan dilansir dari merdeka.com bahaya sebenarnya ya sahabat saya temking ya kalau kita terlalu banyak dan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang di dalamnya banyak micinnya dampak buruk yang pertama yaitu nyeri di dada dampak buruk konsumsi micin berlebihan yang pertama adalah mengakibatkan nyeri di dada jadi dada kita itu terasa ada sesuatu gitu ya orang-orang yang berlebihan mengkonsumsi MSG atau micin ini sering mengalami ketidakteraturan detak jantung yang bisa menjadi pemicu nyeri pada bagian dada hati-hati kemudian sakit kepala jadi dampak buruk micin yang berlebihan berikutnya ini dapat memicu sakit kepala dan bisa dibilang efek samping ini merupakan yang paling umum terjadi jika kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung micin terlebih bagi kita yang menderita penyakit migren jadi kalau kita punya penyakit migren mengkonsumsi micin otomatis langsung cenut langsung cenut gitu ya aduh hangel pokoknya luar biasa kemudian dampak buruk mengkonsumsi micin yang terlalu sering adalah keringat kita berlebihan biasanya kita mengeluarkan keringat secara banyak atau berlebih memang beberapa orang yang sudah kita lakukan penelitian juga pernah melaporkan keringat berlebihan setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG meskipun bukan merupakan efek samping yang serius tetapi bisa mengganggu penampilan dan juga memalukan karena kalau keringat kita berlebihan otomatis jadi BAB ya bau badan maksudnya BB gitu mual nah ini dia selain keringatan yang berlebihan dampak buruk kita mengkonsumsi micin adalah kita akan merasa mual dan hal ini sering dengan ketidaknyamanan yang terjadi pada bagian perut yang dapat memicu rasa mual kalau saya pribadi kalau makan mie ayam atau bakso atau makanan yang di tempat orang-orang kondangan atau di warung-warung gitu yang terlalu banyak micinnya biasanya saya langsung kayak dahak gitu ya jadi air liursa ini mengental terus kebuang-ngebuang-ngebuang terus kemudian mandul siapa sangka sahabat sehat ya jika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung micin dapat membuat kita berisiko mengalami kemandulan para ahli kesehatan mengatakan bahwa wanita ini wajib menghindari penyedap makanan sebab beberapa penelitian menghubungkan kemandulan pada wanita dengan MSG hati-hati yang masih pengen punya keturunan segera kurangi konsumsi micin yang berlebihan jangan masak satu panci micinnya satu kilo atau banyak banget gitu lah ya yang terakhir atau yang keenam atau mendekati yang terakhir itu obesitas ya kegendutan atau kegemukan jadi manfaat atau dampak dari micin ini selain kita mandul kita juga bisa mengalami obesitas karena terlalu banyak atau terlalu berlebih kita mengkonsumsi micin atau MSG beberapa penelitian mengklaim MSG dapat mempengaruhi pankreas dan kadar gula darah yang mana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat kita makan lebih banyak dan dengan demikian bisa menyebabkan obesitas memang sih orang-orang yang suka masak atau orang-orang yang biasa makan atau mengkonsumsi micin kalau misalnya tidak dikasih micin kurang enak tapi setelah dikasih micin bisa makannya berpiring-piring bisa nambah 3 kali, 4 kali, 5 kali kemudian efek yang lain atau dampak yang lain kalau kita mengkonsumsi micin atau MSG yang berlebihan kulit wajah kita menjadi kaku kayak kering gitu ya jadi memang ini bisa dirasakan pada bagian wajah yaitu kulit muka yang kencang dan kaku bahkan ada sejumlah laporan yang menyebutkan beberapa orang mengalami rasa sakit seperti terbakar itu dia sahabat sehat M.King yang kalau kita suka sekali untuk mengkonsumsi micin dalam makanan kita atau minuman entah itu makanan yang digoreng atau yang direbus pokoknya semua makanan yang dibumbuin terlalu banyak micin atau MSG itu tidak bagus untuk pertumbuhan atau juga untuk tubuh kita jangan lupa yang mau kenal saya lebih dekat silahkan dijadikan pertemanan saya di Facebook Bas Lomi Sumber Hadi atau Facebook saya yang satunya ada Bas Lomi Melinting Lambung Timur dan jangan lupa juga follow dan ikuti aktifkan tanda lonceng pada Facebook atau fanspec Radio Rasa TV caranya gampang diketik aja Radio Rasa TV di kolom pencarian kalau sudah ketemu langsung di follow atau diikuti dan diaktifkan tanda lonceng dan siaran ini juga bisa ditonton di channel Youtube Bas Tomi Bin Samsudin channel Youtube Plasma Production Lampung Timur channel Youtube Radio Rasa TV channel Youtube Suara Semansa ya di subscribe diaktifkan tanda lonceng dan jangan lupa juga ya di kasih like share komen kalau ada iklan jangan di skip eneng oke sahabat ZM King demikian tadi informasi yang luar biasa 7 dampak buruk kalau kita mengkonsumsi micin terlalu berlebihan yang kita lansir dari merdeka.com Terima kasih telah menonton